Gubernur Jambi Al-Haris menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi bersama 2000 Santri Yatim Dohafa dan Penghafal Al-Quran. Gubernur Jambi Al-Haris menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi bersama 2000 Santri Yatim Dohafa dan Penghafal Al-Quran. Kegiatan ini dikelar bersama etalase kebijakan yang bertema Ruang Bahagia II yang berlangsung di Bumi Pasudan Rabu 22 Maret 2023. Turut hadir dalam kegiatan ini anggota DPR RI Hassan Basri Agus. Pada kesempatan ini Al-Haris juga memberikan santunan kepada 2000 Santri Yatim Dohafa dan Penghafal Al-Quran bersama etalase daerah. Dalam kata sambutan Al-Haris mengaku sangat bangga dan mengapresiasi etalase kebijakan yang memfasilitasi kegiatan tersebut di mana di tengah kesibukan sehari-hari juga perlu membuka ruang untuk anak yatim. Al-Haris mengatakan masih banyak anak yatim yang belum terdata. Oleh sebab itu perlu adanya inisiasi yang membantu anak yatim piatu di Jambi. Dirinya juga mengatakan sangat mendukung kegiatan tersebut. Dalam rangka memberikan santunan kepada anak yatim khususnya ini inisiasi, inisiatif daripada Ibu Rika ini. Beliau bergerak dengan memberikan sebuah nama etalase kebijakan Jambi. Dan ini penting bagi kita semua. Lupa di tengah-tengah kita sibuk dengan kondisi sehari-hari kita, kita perlu pilih orang-orang seperti diri yang membuka ruang untuk anak yatim kita. Saya ingin mengatakan kehatian di anak yatim kita. Ya kenapa? Karena Jambi pasti banyak juga. Saya merasa pemimpin, itu masih banyak anak yatim. Di rumah-u rumah campur, di ganggang, itu masih ada anak yatim yang dibuka. Karena mereka kadang-kadang di asal gampang bawa disini. Kalau yang indipin buktinya, itu masih banyak anak yatim. Dosa kita, kalau saya tidak kekirin ayatim, itu masih mendosa.